Halo teman-teman, nama saya Prince. Ayo kita belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai subject pronouns. Apa yang dimasuk dengan subject pronouns? Pronouns adalah kata yang kamu gunakan sebagai pengganti dari noun atau kata benda ketika kamu berbicara tentang seseorang atau sesuatu. Pronouns digunakan agar kita tidak mengulang-ulang sebuah kata benda. Contoh, Prince is a good boy. He loves his family very much. He always helps his mother to clean bedroom and do the homework carefully. Pada contoh di atas, pronoun he dan his membuat kata Prince tidak diulang-ulang. Ada beberapa jenis pronouns. Yaitu, subject pronouns, object pronouns, possessive adjective pronouns, dan possessive pronouns. Yang kita pelajari ini merupakan pronouns yang diposisikan sebagai subject pada suatu kalimat. Atau disebut sebagai Subject pronouns. Subject adalah orang, tempat, atau benda yang melakukan tindakan atau yang dideskripsikan. Subject didefinisikan sebagai membuat seseorang atau sesuatu mengalami sesuatu. Jadi, subject adalah kata benda yang bisa berupa benda atau orang. Setiap kalimat harus memiliki subject, dan setiap kata kerja juga harus memiliki subject. Biasanya, pronouns ini diikuti oleh verb atau kata kerja atau to be. Yang termasuk dalam subject pronouns ini adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Cantah I was my car I adalah subject pronouns yang berarti saya You brought this book last night You adalah subject pronouns yang berarti kamu She loves dolls very much She adalah subjek pronoun yang berarti dia It makes me love It adalah subjek pronoun yang berarti sesuatu We play kite together We adalah subjek pronoun yang berarti kami atau kita They are giving a present to a boy They adalah subjek pronoun yang berarti mereka Dari subjek pronoun tersebut berdasarkan kuantitinya terbagi atas Subjek pronoun singular atau tunggal Yaitu I, you, he, she, and it Yang kedua subjek pronoun plural atau jama Yaitu we, you, and they You singular berarti kamu Orang yang saya ajak bicara saja You plural berarti kamu Orang yang saya ajak bicara berserta orang lainnya juga Jadi untuk menentukan subjek pronoun yang tepat langkah-langkahnya adalah Satu, subjek tersebut singular atau plural Dua, jika singular apakah dia manusia atau benda Tiga, jika manusia dan singular tentukan jenis pelaminya, lelaki atau perempuan Sebagai catatan, beda kami dan mereka adalah Kalau kami, artinya ada lebih dari satu orang Dan saya atau aku termasuk di dalamnya Contohnya Saya, Amir, Susi, dan Linda Maka orang-orang ini disebut kami atau kita Sedangkan mereka bisa berupa manusia atau bukan Namun jumlahnya lebih dari satu Jika mereka adalah manusia Berarti lebih dari satu orang dan tidak termasuk saya di dalamnya Contoh, Amir, Susi, dan Linda Maka orang-orang ini disebut mereka karena saya tidak termasuk di dalamnya Dengan mempelajari subjek pronoun Diharapkan kita bisa memilih kata kerja atau to be yang tepat Sesuai dengan tensisnya Teman-teman, untuk melatih pemahaman kita tentang subjek pronouns Ayo kita berlatih mengerjakan soal-soal Oh iya, kita harus ingat ya Singular itu artinya hanya ada satu Sedangkan plural artinya lebih dari satu Boleh dua, tiga, empat, seratus, seribu, dan sebagainya Pokoknya, minimal ada dua Benda-benda yang termasuk uncountable nouns Atau tidak dapat dihitung Subjek pronouns-nya dianggap singular Fill in the blanks using he, she, it, we, they Cat and horse Artinya kucing dan kuda Subjek tersebut ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronouns plural adalah we, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya hanya ada they Jadi jawabannya they Mary Mary Nama seorang perempuan Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, she, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena nama perempuan berarti dia adalah she Bukan he Bukan he atau it Tom Nama seorang laki-laki Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, she, it Karena bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena nama laki-laki Berarti dia adalah he Bukan she atau it Jack and I Jack and I Nama seorang laki-laki dan saya Subjek tersebut ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita termasuk di dalamnya Berarti we Bukan you Atau they Box Artinya buku jumlahnya lebih dari satu Bentuk singularnya book Tanpa huruf S Subjek tersebut ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Sister Seorang saudara perempuan Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena perempuan berarti dia adalah she Bukan he atau it You and they Artinya kamu dan they Nama seorang laki-laki Subjek tersebut ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita sedang berbicara dengannya Berarti you Plan Artinya pesawat terbang Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Sunshine Artinya sinar matahari Subjek tersebut Uncontentable nouns Maka dianggap singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Cheese Artinya keju Subjek tersebut Uncontentable nouns Maka dianggap singular Singular ada I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Cactus Artinya pohon kaktus Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Parents Artinya orang tua Yang terdiri dari ayah Dan ibu Subjek tersebut adalah Lebih dari satu orang Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah They Jadi jawabannya They Pamela Nama seorang perempuan Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena nama perempuan Berarti dia adalah she Bukan he Atau it News Artinya berita Subjek tersebut Uncountable noun Maka dianggap singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Scissors Artinya bunting Lebih dari satu Bentuk singularnya Scissors Tanpa huruf S Subjek tersebut Ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah They Jadi jawabannya They Gis Artinya angsa Lebih dari satu Bentuk singularnya Goose Subjek tersebut Ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Flowers Artinya bunga atau kembang Lebih dari satu Bentuk singularnya flower Tanpa huruf S Subjek tersebut adalah Lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Piano Artinya alat musik piano Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it School Artinya sekolah Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Daughter Artinya seorang anak perempuan Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena perempuan berarti dia adalah she Bukan he atau it Milk Artinya susu Subjek tersebut Uncontable nouns Maka dianggap singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Children Artinya anak-anak Lebih dari satu Bentuk singularnya Adalah child Subjek tersebut Ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah They Jadi jawabannya they Sugar Artinya gula Subjek tersebut Uncontable noun Maka dianggap singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Fit Artinya kaki Lebih dari satu Bentuk singularnya Adalah foot Subjek tersebut Ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah They Jadi jawabannya they Bicycle Artinya sepeda Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it And, and kite Subjek tersebut adalah Lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Tennis Artinya olahraga tenis Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Sun Artinya seorang anak laki-laki Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena laki-laki Berarti dia adalah he Bukan she atau it Mice Mice Artinya tikus Lebih dari satu Bentuk singularnya adalah mouse Subjek tersebut ada lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Sky Artinya langit Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Shop Artinya toko Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Bases Artinya bis Yang lebih dari satu Bentuk singularnya adalah Bas Tanpa es Subjek tersebut adalah Lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Peppers Artinya kertas Yang lebih dari satu Bentuk singularnya Paper Tanpa huruf S Subjek tersebut adalah Lebih dari satu Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah they Jadi jawabannya they Mr. Green Artinya Tuan atau Bapak Green Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena laki-laki berarti dia adalah he Bukan she atau it Brother in law Artinya saudara Ipar laki-laki Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan saya Berarti bukan I Karena kita tidak sedang berbicara dengannya Berarti bukan you Karena laki-laki berarti dia adalah he Bukan she atau it Picture Artinya gambar Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Pilihannya berarti it Friendship Artinya persahabatan Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it Dolphin Artinya lomba-lomba Subjek tersebut hanya ada satu Berarti termasuk singular Subjek pronoun singular adalah I, you, he, see, it Karena bukan manusia Pilihannya berarti it The Riggs family Artinya keluarga Riggs Subjek tersebut adalah Lebih dari satu orang Berarti termasuk plural Subjek pronoun plural adalah We, you, dan they Karena kita tidak termasuk Di dalamnya Berarti bukan we Karena kita tidak sedang Berbicara dengannya Berarti bukan you Sisa pilihannya adalah They Jadi jawabannya They Teman-teman Kita lanjutkan latihannya Dengan soal berikut ini Namun sebelumnya Kita mesti tahu To be Is M Dan R Itu bisa dipasangkan Dengan subjek pronoun Yang mana dulu Subjek pronoun Yang termasuk singular He, si, dan it To be-nya adalah is Subjek pronoun I To be-nya adalah M Sedangkan subjek pronoun We, you, dan they To be-nya are To be tersebut Adalah penggunaan Untuk kalimat positif Sedangkan untuk kalimat negatif To be-nya Hanya ditambahkan kata not Is menjadi Is not Atau isn't M menjadi M not Are menjadi Are not Atau aren't Oke Harap diingat Ya Untuk Bisa mengisi soal ini Fill in the blanks Using Am Is Are Am not Isn Aren Ini ada tanda Positif Dan negatif Artinya Kalau positif Buat kalimat Positif Kalau negatif Buat kalimat negatif Nomor 1 Subjek pronoun It Berpasangan dengan To be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun Jasmine Adalah She Yang berpasangan Dengan to be-is Karena negatif Menjadi Isn't Jadi isinya Isn't Subjek pronoun We Berpasangan dengan To be-is Jadi isinya R Subjek pronoun I To be-is M Karena negatif Menjadi M not Jadi Isinya M not Subjek pronoun Mark Adalah He Yang berpasangan Non to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun Abbey Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Karena negatif Menjadi Isn't Jadi isinya Isn't Subjek pronoun News with Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun I To be-nya M Karena negatif Menjadi M not Jadi isinya M not Subjek pronoun You To be-nya R Jadi isinya R Subjek pronoun Scouse Adalah They Yang berpasangan Dengan to be-are Karena negatif Menjadi Menjadi Jadi isinya Aren Subjek pronoun They To be-nya Are Jadi isinya Are Subjek pronoun Is Mir Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun He Berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun It Berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek Manhattan Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Karena negatif Menjadi Isn Jadi isinya Isn Mr. Richards Subjek pronoun Mr. Richards Adalah He Yang berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun I Berpasangan Dengan to be-m Jadi isinya M Sedangkan Untuk Bentuk Negatifnya Menjadi M-not Jadi isinya M-not Subjek pronoun Non Dan Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun Dave Dan Adrian Adalah D Yang berpasangan Dengan to be-is Pernah negatif Jadi Aaron Subjek pronoun D Berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya R Subjek pronoun New York Adalah It Yang berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya Is Subjek pronoun Susan And I Adalah We Yang berpasangan Dengan to be-is Karena negatif Menjadi Aren Subjek pronoun We Berpasangan Dengan to be-is Jadi isinya R Lanjut lagi Teman-teman Ke bagian 2 Bye Bye Bye